Indonesia U23 melawan Jordan U23 ini sebuah laga pamungkas laga penentuan ya dimana menentukan lolos enggaknya tim nas kita menuju ke babak berikutnya begitu pula tim mas Jordan ya ini sebuah laga hidup mati bahkan pelatih Jordan mengatakan bahwa laga ini adalah laga mengusung misi wajib menang melawan Indonesia dan ini harus kita waspadai sama-sama teman-teman tetapi kita harus tetap optimis bahwa tim nasgaruda muda bisa menyelesaikan itu semua lalu bagaimana dengan kalian temen-temen apakah optimis apakah pesimis ya untuk itu kita simak sama-sama ini Bung Toewel ini Bung Toewel juga menanggapi laga berikutnya antara Indonesia melawan Jordan cukup lagi Bung Toewel cuman Jordan saya pikir akan lebih alat dibandingkan Australia Australia kuat dia kontrol bisa progresif jelek di teper kerja depan Australia jelek tapi Jordania bisa bahaya tapi tetap optimis ya Bang ya nggak optimis itu kan pertanyaan pertanyaan sederhana awal kalau kalau kepundir dan optimis setelah apa ukurannya ada ukuran ininya oke kalau masyarakat awal optimis atau pesimis ya optimis mau bilang optimis aja muter-muter kayak ragu gitu Bung Toewel kali kita kalahkan satu kosong tapi berpuas diri tidak kita masih ada Jordan ini komitmen semua jadi bukan hanya saya pribadi semua dari PSSI klub Liga para pemain yang kemarin juga ketika lawan Qatar kita sudah dipukulin tapi terus terus aja dengan sembilan pemain masih bisa ya bermain sampai menit terakhir tidak banyak gol kemarin kita kasih lihat lagi bahwa loh ya inilah Indonesia baru yang dimana kita punya tim sepak bola yang punya standar tinggi gitu ya Australia kita kalahkan satu kosong tapi berpuas diri tidak kita masih ada Jordan targetnya apa ya menang lagi maunya baru kita bicara masuk 8 besar masuk 4 besar masuk kalau jadi satu persatulah Bang gimana kalau besok King Indo imbang lawan Jordania apakah lolos ke-8 besar jawabannya Indonesia auto lolos ini dia penjelasannya jadi jika kita mengacu pada AFC regulation for AFC Cup maka disebutkan di alaman 23 bahwa if two or more participating are equal on point atau jika ada dua tim atau lebih memiliki poin yang sama maka head-to-head kedua tim yang akan menjadi poin yang superior dalamnya baru setelah itu selisih gol nah jika kita melihat di grup A Indonesia sekarang berada di posisi dua dengan tiga poin itu artinya yang bisa menyalip Indonesia adalah Australia dengan catatan Indonesia imbang atau syukur-syukur menang melawan Jordania jika Indonesia imbang melawan Jordania maka akan mendapatkan poin empat dan jika ternyata Australia menang melawan Qatar Australia juga akan mendapatkan poin empat nah disinilah head-to-head diperlakukan Indonesia menang melawan Australia itu artinya yang berada di posisi kedua akan tetap Indonesia dan Indonesia lolos ke bapak delapan besar gimana kalian apakah Indonesia akan lolos kalau aku pribadi ini easy yang saya khawatirkan itu Qatar mengalah lawan Australia dan wasit Indonesia versus Jordan disetting oleh Qatar agar agar Jordan menang sebenarnya itu guys maksud dan tujuan aku loh teman-teman gitu di Qatar dengan kita nggak sekian banyaknya komentar-komentar ya kan ya ini satu orang yang menangkap ya kan menangkap apa yang dimaksud oleh tujuan VTV aku ya jadi jangan bicara optimis menang optimis menang optimis optimis menang optimis pengen menang guys ya semua orang pengen Indonesia lolos tapi ya kita punya punya pemikiran masing-masing lah teman-temannya tidak bisa dipaksakan pemikiran kalian harus sama tapi maksud tujuan konten aku konten-konten aku itu ini guys ya ini yang dikhawatirkan ini banget bener banget sama bang aku juga khawatir tentang nanti di pertandingan esok jadi ya berdoa aja teman-teman ya semoga kekhawatiran aku ataupun kekhawatiran abang ini tidak terjadi Rabadat Sananta dipastikan absen pelawan Jordania yang mana kita tahu sebelumnya Rabadat Sananta terkena kartu merah langsung melawan Qatar dengan begitu Sananta tidak bisa dimainkan di dua pertandingan laut Australia dan Jordania dan ternyata selain mendapatkan apa-apa aja hukuman untuk tidak larangan pertandingan di dua pertandingan esoknya juga harus kena denda nih sebesar 1000 US dolar ya kalau diberikan 16 juta rupiah tapi sebenarnya masalah denda ini nggak jadi masalah ya karena semua perserta termasuk Indonesia termasuk PSC ini ya yang lolos ke FCB 23 ini udah dapat turnamen V sebesar 3, sekian miliar rupiah kalau tidak salah yang gue lihat datanya jadi untuk dendani sebenarnya tidak terlalu jadi masalah karena PSC sendiri sudah punya dana operasional tapi kembali lagi yang bakalan gue bahas adalah sayangnya nih sayangnya Ramadan sana tidak bisa bermain terkena strike red card dan menurut gue lagi-lagi kontroversi di pertandingan melawan Qatar kemarin Sananta masuk di menit 72 kemudian melakukan peranggaran yang memang kalau dibilang pelanggarannya pelanggaran keras tapi harusnya harusnya itu tetap maksimal kartu kuning ya karena Sananta belum melakukan pelanggaran dari menit 72 itu pelanggaran yang pertama kalinya kemudian yang kedua kalau lu lihat videonya tayangan ulang-tayangan ulang ya kalian bisa lihat kalau Ramadan Sananta itu sepertinya tidak sengaja ya kalau yang gue lihat videonya ya itu sepertinya Ramadan Sananta tidak ada kotak mata dengan pemain atau bahkan kaki daripada si pemain jadi sebenarnya Ramadan Sananta itu berniat untuk mengambil bola aja ya tapi ada kaki disitu ya pinjak begitu ya memang keras memang keras tapi kalau untuk kartu merah itu sebenarnya kembali lagi berlebihan jadi wasiti sebenarnya harus tahu ya ada unsur kesengajaan atau tidak ya kalau mencela keras dibilang keras-keras tapi harusnya kartu kuning aja sih sebenarnya peringatan juga ya mau gimana lagi tetap tanpa Sananta tapi positifnya positifnya nanti di pertandingan melawan Jordania semua pemain fit orang pertama sempat cedera kemudian destroyer juga sempat cedera ya tapi cedera ringan aja Subalji sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa semua pemain fit ya kecuali Ramadan Sananta ini yang harus menjalani funnisman ya dua laga ya menurut kalian bagaimana peluang timnas Indonesia tetap optimis optimis sebenarnya cukup melawan Jordania tapi kita maunya menang ya ini harga diri bermain di kandang Qatar kita udah dicurangi kita harus buktikan kepada tuan rumah kita layak kalau tidak dicurangi gitu dulu bantu komen bantu follow timnas U23 Qatar sudah memastikan satu tempat untuk di babak perempat final lalu poinnya empat ya timnas Indonesia untuk dapat lolos ke babak perempat final mari kita bahas timnas U23 Qatar memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final AFC U23 setelah pada pertandingan kedua grup A berhasil mengalahkan Jordania dengan skor 21 seperti pada pertandingan pertama dilengkapi dan disertai berbagai macam kontroversi pada pertandingan ini Qatar kembali mampu memenangi pertandingan dan meraih 3 poin yang kedua di babak grup AFC U23 tahun ini dengan hasil ini kata dipastikan menjadi juara grup A setelah mengumpulkan 6 poin yang mana poin tersebut tidak mungkin terkejar lagi oleh tim-tim di bawahnya termasuk dengan Indonesia Indonesia berpotensi meraih 6 poin namun tetap tidak bisa menjadi juara grup lalu bagaimana dengan peluang timnas Indonesia untuk dapat lolos ke babak perempat final inilah klasemen sementara grup A dimana Qatar memimpin dengan 6 poin disusul dengan Indonesia Jordania dan Australia masing-masing dengan 3 dan 1 poin lalu bagaimana perhitungannya untuk Indonesia agar dapat lolos ke babak perempat final jika kita melihat peraturan yang ada di web AFC pada peraturan poin 7.3.2 disitu disebutkan bahwa apabila ada dua tim yang memiliki poin yang sama maka kriteria yang pertama dihitung adalah head to head antara kedua tim yang memiliki poin yang sama baru selanjutnya sudah diterangkan tadi maka berdasarkan peraturan tersebut Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang menghadapi Jordania setidaknya satu poin dibutuhkan Indonesia untuk dapat lolos ke babak perempat final dengan mengumpulkan 4 poin sudah cukup untuk Indonesia lolos ke babak perempat final ya guys dikarenakan apabila Australia menang menghadapi Qatar mereka akan mengumpulkan poin yang sama dengan Indonesia yaitu 4 poin namun Australia kalah head to head dengan Indonesia jadi walaupun poinnya sama Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak selanjutnya apabila mengoleksi 4 poin dengan 1 poin tambahan menghadapi Jordania di pertandingan besok tanggal 21 April tapi gue yakin kok definitely timnas bisa meraih kemenangan lawan Jordania melihat performa timnas menghadapi timnas Australia dan juga performa timnas Jordania menghadapi Australia dan Qatar yang benar-benar main tidak terlalu konsisten jadi gue rasa timnas tetap memiliki peluang untuk menangkan pertandingan dan gue yakin timnas bisa menangkan pertandingan dan mau lolos ke babak perempat final lalu apabila kita lolos ke babak perempat final berdasarkan peraturan AFC nih kuartal final peringkat 1 grup A akan menghadapi peringkat 2 grup B peringkat 1 grup B akan menghadapi peringkat 2 grup A artinya jika kita menjadi runner up grup A akan menghadapi peringkat 1 grup B dan inilah tim-tim yang ada di grup B yang mana antara South Korea ataupun Jepang yang akan jadi lawan kita di perempat final apabila kita lolos untuk gue gue gak peduli lawan kita siapa di perempat final karena Korea Selatan dan juga Jepang sama-sama 2 tim yang kuat dan punya tradisi di sepak bola Asia jadi untuk gue lebih baik kita fokus dulu untuk lolos ke babak perempat final dengan cara minimal meraih 1 poin ataupun memenangkan pertandingan menghadapi Jordania di pertandingan terakhir gitu karena siapapun yang akan kita hadapi di peringkat final dua-dua tim ini South Korea dan juga Jepang ini sangat-sangat tim yang kuat dan berat serta punya tradisi yang hebat di sepak bola Asia Indonesia akan menghadapi Jordania pada hari minggu besok tanggal 21 April 2024 tikoh kukul setengah 11 malam kita sama-sama berharap minimal Indonesia dapat meraih 1 poin di pertandingan menghadapi Jordania besok tapi saya sangat yakin Indonesia mampu meraih kemenangan kembali menghadapi Jordania melihat permainan Jordania yang belum terlalu konsisten dan melihat mental pemain Indonesia yang sedang naik setelah kemenangan menghadapi Australia gue prediksi pertandingan akan berjalan cukup alot mungkin Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan margin 1 goal 1-0 atau 2-1 atau 3-2 kalau menurut kalian kira-kira tim Indonesia bisa nggak besok meraih minimal 1 poin lawan Jordania dan memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya supporter kita ya supporter kita luar biasa ya ya jadi teman-teman kita harus tetap optimis meraih kemenangan di besok pertandingan besok teman-teman ya kita harus tetap optimis jangan seperti ponctual yang mau bilang optimis saja susah banget padahal untuk naik karyanya sendiri karena satu kali satu orang berkata optimis itu berarti sebuah energi yang akan bersinergi dengan tim nas kita ya kabar baiknya adalah semua pemain dalam kondisi yang baik seperti Justin Habner sudah masuk juga kemarin Ivar Jenner juga sudah bisa masuk meskipun kemarin dapat kartu merah ya kartu merah karena dua kartu kuning jadi hanya mendapat satu kali hukuman pertandingan satu kali hukuman pertandingan tapi saya nanta langsung kartu merah berarti mendapat hukuman dua kali dua kali pertandingan dan juga denda seribu dolar jadi teman-teman kita harus tetap optimis dan mendoakan yang terbaik untuk tim nasi kita ya kita nobar nobar dimanapun ya kita akan berpesta ketika kita bisa masuk ke babak selanjutnya satu satu pertandingan seri ya kita dipastikan lolos apalagi kita menang pasti 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 kita pasti akan lolos ke babak berikutnya jauh terima kasih terima kasih